Bumbara apa yang membuat Anda tertarik dengan seni, lebih fokus ke seni? Apa itu? Apakah ada satu kejadian atau momen yang membuat Anda tertarik dengan dunia seni? Yes, pertanyaan yang saya kira tepat sekali. Pilih apa? Kupilih mencintaimu hari ini, sebab esok hati gampang berubah. Kupilih mencintaimu lebih dari sekedar kata, sebab lidah mudah ingkar janji. Kupilih mencintaimu di sini, sebab di sana kau mungkin mendua. Kupilih mencintaimu separuhnya dengan akal sehat, sebab sepenuhnya dengan rasa bikin gelap mata. Kupilih mencintaimu tanpa bla-bla-bla, sebab bla-bla-bla selalu menuntut balas. Kupilih mencintaimu lebih dekat dari apapun, hingga jarak membuatku tak lagi merasa jauh. Kupilih mencintaimu. Kupilih mencintaimu. Kupilih mencintaimu. Mata lumbummu adalah mata lampu lampu baganku. Di matamu aku telah menjelma sebuah pulau yang berhantu Penuh dengan darah laki-laki Seolah aku adalah rahasia yang telah mencemarkan isi laut Dan menguruskan hutan-hutan nipah Sekejap itu aku yang tak memiliki rencana kini repah di pangkuanku Bercerita dengan lidah yang kering, tubuh yang kering seperti sebilah pelepah Ada suatu di dalamnya apa kau mendengar Pelepah ini tidak mati Ada rangan kuda arwah, kuda pacu yang lelah Dan ia tertampak pada sebuah istal di jantungku Ia tak akan begitu mudah pergi Percayalah padaku, mataku dan mata kuda itu Adalah sebuah teluk lengang terang oleh harapan yang mengejar Kabar apakah lagi yang ingin kamu dengar Dari seorang laki-laki yang sudah tak sabar menurunkan tiang layar Ia telah melihat tangga dermaga yang licin Membayangkan rumah dan kebun madu Di tempat madu yang bakal menjadi seorang ayah Bagi sebuah warga dan pahit Terima kasih Dulu kalau kamu menonton ke belakang Gordelama Dalam konteks karya seni Mau ngomongin puisi atau sastra Itu ada jenrenya yang diwajibkan dan ada juga yang dibatasi Secara estetik itu ada patronasinya Nah kita hari ini tidak Kita mampu merayakan itu Sesuai dengan apa yang Kita inginkan Apa yang lahir dari sebuah kesadaran empirik kita Jadi generasi hari ini Menurut saya adalah generasi yang Sangat up to date dengan realitas Supaya untuk mendekatkan sastra ke telinga publik Dan satu hal yang ingin saya gali adalah Persoalan tentang epik Persoalan tentang sajak yang menggali kasana kebudayaan kita Karena dengan begitu Kita bisa melahirkan sebuah karya-karya besar Dalam sejarah peradaban ke pengarangan Kita tahu bersama bahwa Penulis-penulis besar di dunia ini Selalu lahir dari rahim kebudayaan mereka sendiri Semua orang mengucapkan kebudayaannya Dengan bahasa ibunya masing-masing Tetapi bukan dalam konteks diksia Tetapi dalam konteks kesadaran dunianya Itu-itu yang saya kira pentingnya Saya mengambil contoh misalkan Ada Rabindranath Tagore Menulis kita nyali klasik banget di India Dengan dalam bahasa Urdu Dan semua merepresentasikan kesadaran kebudayaan itu Ada Gabriel Marcos misalkan Menulis tentang kosmologi alam mistik Atau alam mitik di Amerika Latin Dan dia menjadi salah satu pencetus realisme magis pertama Dalam konteks keseluruhan Apa yang membuat Anda tertarik dengan seni? Lebih fokus ke seni? Apa itu? Apakah ada satu kejadian atau momen Yang membuat Anda tertarik dengan dunia seni? Yes, pertanyaan yang saya kira tepat sekali Benih atau akar itu Saya mengalami satu fase pertumbuhan golden eggs Yang disebut dengan oral tradition Saya mengalami peristiwa kebudayaan itu Saya setiap malam dininabobokan oleh nenek saya Dengan epik, dengan cerita dan narasi-narasi lokal Dan saya kira itu menjadi semacam fondasi awal Dari imajinasi ke pengarangan Jadi kemudian hari saya menyadari itu Nah itu saya kira persentuhan yang sangat luar biasa Dan kemudian yang kedua Penyair senantiasa menulis Seluruh pengalaman empirik yang dia jalani sepanjang hidupnya Dan menjadi sebuah kesadaran baru di atas teks ketika dia mengulis Nah saya kira puisi-puisi saya menghidupkan itu Hampir sebagian karya-karya saya itu berangkat dari titik itu Dari semua karya Bumbara itu Ada satu karya yang paling menyentuh Atau paling membawa satu memori Atau paling pokoknya yang selama berkarya itu Mungkin ada satu karya yang membuat Bumbara itu Lebih falling in love lah Pacar gelap puisi Ada satu sair yang mungkin lebih tersentuh disitu Bumbara bisa di Kesetiaan adalah setia yang tak setia Mulut manis nofanto yang merayumu di bawah rindang pohon beringin Tapi aku tidak terbakar sayangku Aku Ibrahim mengawini api Aku Ismail di sepulogam Aku musa larut dalam cahaya Aku Yunus mengaliri air Kesendirian mengajari aku menapaki bumi Dengan hati serendah tanah dan pikiran setinggi langit 720 hari jauh dari harung rambutmu Membuatku mabuk bau amis dunia Bumbara selama menciptakan puisi Bumbara Itu butuh waktu berapa menit Bumbara Yang paling berapa Kayak lima menit atau paling cepat lah Bumbara Pacar gelap puisi 15 halaman Jadi dalam satu waktu setelah saya menghamilinya sekitar 7 tahun Saya mengeram itu selama 7 tahun Bumbara lahirnya karya-karya puisi Bumbara itu tercetus dari suatu kejadian Atau ide yang langsung muncul begitu saja Bumbara? Saya selalu mengalami peristiwa Sehingga puisi tidak terjebak sebagai sirkus kata-kata Puisi kalau tidak dialami dia tidak penyerup Bumbara ini seorang seniman Kadang terdiancap remeh Bumbara Itu apa pesan Bumbara buat seniman-seniman muda Agar mereka tidak patah semangat? Dia harus membangun dignity-nya ya Karena dignity itulah yang akan menjadi semacam satu polarisasi Bergini posisi kita dengan elemen lainnya Sehingga orang tidak lagi memicinkan matra dengan dunia yang satu ini Dianggap dunia yang astral dari makhluk lah Dari planet lain yang berada di Menara Gading sendiri Oleh karena itu sastra harus membumi Dia berpijak pada realitas Dia menyuarakan apa yang terjadi Bumbara ini ada niat gak buat puisi Tapi menyentuh lebih bahasa daerah kita gitu Bumbara Dalam spektrum gagasan dan cara berpikir Mungkin ya sangat lokal ya Teremnya dan segala macam Tetapi tidak dalam konteks diksi Lokalitas tidak saya maknai dalam konteks diksi Keterbatasan menulis dalam bahasa daerah kan Dinikmati oleh kelompok orang Tapi bahwa logiknya adalah berdasarkan lokus kebudayaan kita Saya menulis tentang tadi Bidadari Kelimutu Saya mengucapkan Pulau Koa dan saya mengucapkan Adonara Tanah Mahar Gading Tapi tak pernah layakkan gajah Saya mengucapkan Samudera Cinta Ikan Paus gitu loh Sebagai sebuah kajanan kehidupan orang Lamanerah Jadi milik orang yang tetes Bumbara minta maaf bisa disampaikan profil Bumbara Terlahir di mana Saya dari sebuah desa sisir basisnya di apa namanya Jona Tengah Pulau Adonara Kenapa Pulau Adonara itu selalu Pulau Adonara maksudnya Orang-orang selalu melahirkan orang-orang sastra ya Oh gitu ya Mungkin karena lebih banyak ini ya Gilaunya Apakah Ikan Paus yang sangat berpengaruh Karena pintar-pintar kemampuannya Kami punya Ikan Paus lah yang bertahan terhadap Iksa Lautan Membaca puisi sampai Sebagus tadi Maksudnya sebagus Kayak berapi-api itu apa triknya tuh Bumbara itu Ada vibrasi dengan teksnya Tidak menjiwa sekali Harus butuh latihan atau mengalir begitu saja No way Inilah Rup kita malam ini Tanpa kaget basnya noise semua kita Oke om basnya Thank you guys Ya ini atur-atur lipat di belakang layar Silahkan Kami tidak ada apa-apa Jangan lupa mereka ini Ayo berdiri aja kita Menyelamatikan foto dulu Habis ini sesi foto bareng Yang ingin menonton Berikut sudah Kita baca dulu Oke Oh oke Sama-sama Peluru itu merupakan metafora ya Dari tokoh aku lirik yang ditulis gitu Jadi Kalau peluru beneran kan Menghunjam Satu kepala Tetapi kalau ibu ini menghunjam beribu kepala Dengan gagasan-gagasannya Pemilihan kata peluru sendiri Merupakan penggambaran dari pasukan bersenjata Jika seorang tentara Dapat menembak satu kepala Maka melalui buku ini Koni Rahakundini Bakri Dapat menembak banyak kepala Pembaca diharapkan Dapat mengambil semangat juang Yang dimiliki dari buku ini Khususnya pemuda dan wanita Bidia Anggita Manai Asbirin Berita 1 Jakarta Terima kasih telah menonton